Selamat datang di channel pengangguran Tawi Premium Channelnya para pengangguran di Indonesia Video kali ini gak kalah spesial dengan video-video sebelumnya Karena kita ada di Sumba Perjalanan menuju Pulau Sumba cukup panjang dan berliki Berangkat dari Pulau Selalipu Kota NKRI Menuju Surabaya, menuju Surabaya pasar dan berakhir di Tamba Loka Dan semua itu asli Cipayar Pokoknya sekali dalam semua hidup kamu mesti kesini ya Sekarang kita kembali ke video tutorial mencari 10.000 follower di Facebook 8break Di video sebelumnya kita udah belajar bagaimana membuat konten iklan untuk mendapatkan 10.000 follower di Facebook Bagi yang belum tau silahkan cek video-video gue sebelumnya Sekarang saatnya kita belajar bagaimana setting iklan yang tepat untuk mendapatkan 10.000 follower di Facebook 8break Yang belum tau potensi mendapatkan ribuan dolar di Facebook silahkan cek video pertama di channel ini ya Udah sampai sini berarti gue asumsikan temen-temen udah punya fanspack dan 10 konten iklan yang siap untuk diiklankan Sebelum iklan kamu harus siapin akun di semenja dan akun iklan Cara buatnya gampang banget dan juga gratis Bayarnya nanti pas temen-temen udah mulai iklan baru deh siapin budget yang banyak ya Pertama masuk ke business.facebook.com Kemudian pilih buat akun Kamu isi data selengkap dan sebenar mungkin Kalau belum punya website isi aja dengan google.com Nanti akan ada konfirmasi ke email kamu Kemudian pilih tambahkan halaman dan masukkan halaman fanspack yang mau kita iklankan Lanjut pilih tambahkan akun iklan dan kita pilih buat akun iklan baru bagi yang belum punya sebelumnya Jangan lupa set zona waktu dan pastikan mata uang yang digunakan adalah rupiah Kalau enggak nanti tagihannya bakal dalam USD Sekarang kita masuk ke tahap setting iklan Dan harap diperhatikan baik-baik agar tidak salah setting yang berakibat kerugian fatal Pilih menu pengelola iklan Kita klik buat iklan Kemudian klik buat kampanye baru Tujuan kita karena cari follower jadi kita pilih iklan interaksi Ada 3 jenis kampanye interaksi Kita pilih yang suka halaman Jangan pilih yang lain Kemudian nama kampanye bebas Yang penting memudahkan aja Cek kembali akun iklan Kemudian lanjutkan Beri nama set iklan Serta pilih halaman fanspack yang mau kita iklankan Untuk lokasi dan umur kita set luas aja Supaya biaya iklan kita murah dan cepat mendatangkan follower Jangan lupa untuk setnya pengecualian Kita kecualikan orang-orang yang mempunyai minat AdSense Dan orang yang merupakan admin halaman fanspack Karena percuma aja Kalau iklan tayang ke mereka Mereka gak bakal follow dan like fanspack kita Karena mungkin sama-sama pelaku ad break Lanjut ikutin aja settingan gua ini Dan pastikan iklan kita hanya tampil di perangkat seluler Dengan penempatan hanya di kabar beranda Facebook Lanjut ke bagian anggaran dan jadwal Kita set tawaran atau bid maksimal 15 rupiah per like Dengan strategi batas tawaran Hal ini agar biaya iklan kita terjamin murah Jadi untuk mendapatkan 10 ribu follower Maksimal kita keluar hanya 150 ribu Dari hasil trial dan error gua Ini merupakan angka yang paling optimal Karena kalau kita set di bawah 10 rupiah Maka kampanye kita gak bakal jalan Alias Facebook gak bakal nemuin orang-orang yang mau nge-like atau nge-follow fanspack kita Poin penting lain yang mau gua share Waktu penagihan kita pilih suka halaman Jadi kita bayar kalau fanspack kita dapat like Perhatikan baik-baik ya Kalau sampai salah setting bisa jadi Nanti kita bayar setiap iklan kita tayang Alias dijamin rugi Jenis pengiriman pilih aja dipercepat Supaya Facebook makin cepat nyariin orang-orang yang mau nge-like fanspack kita Tapi jangan khawatir Satu hari paling gak sampai segitu Karena kita udah kunci hanya bayar 15 rupiah per like maksimalnya Lanjut sekarang kita pasang konten iklan yang kemarin sudah kita buat Dan jangan lupa masukin captionnya juga Kemudian kita klik konfirmasi Dan masukkan metode pembayaran yang kamu punya Sekarang kita udah punya satu konten iklan Targetnya minimal kita punya 9 konten iklan yang akan dijelankan Langkah pertama kita duplikatkan konten iklan pertama menjadi 3 Ganti setiap iklan dengan konten lain yang sudah kita siapkan sebelumnya Kalau udah ada 3 konten iklan Kita pilih kembali untuk ke menu set iklan Disini kita duplikat juga menjadi 3 set iklan yang sudah ada Nanti tinggal kita ganti aja Tiap-tiap set iklan dengan konten iklan lain yang sudah kita siapkan sebelumnya Sehingga nantinya ada 3 set iklan yang berisi 9 konten iklan yang berbeda Terakhir gua pakai metode ini dapat sekitar 11.000 like Cuma habis 138.000 alias sekitar 12 rupiah per like Dan itu murah banget kan Dan gak sampai seminggu Kita udah mencapai syarat 10.000 follower fanspeck Yang siap untuk didaftarkan di Facebook Adbreak Gimana? Udah jelas apa tambah posting? Pastikan settingan teman-teman seperti tutorial yang gua sampaikan tadi Karena kalau salah setting terutama di bagian kapan kamu ditagi Bisa jadi kita akan mengalami kerugian alias boncos Bagi yang udah paham basic settingnya silahkan yang mau explore Siapa tau dapat setting yang lebih baik dan lebih murah versi teman-teman sendiri Konten iklan sudah, setting iklan sudah Berarti di video selanjutnya gua bakal bahas Mengenai bagaimana mendapatkan 30.000 jam tayang Merasa berat? Jangan Itu dilan saja Gak sampai seminggu Kamu bisa dapatkan 30.000 jam tayang dengan mudah Jadi, dukung terus video ini dengan cara like dan subscribe Dan jangan lupa untuk dukungan lonceng Supaya teman-teman gak ketinggalan Jika ada video terbaru mengenai Facebook Adbreak ini Bingung dan pengen diskusi Silahkan tinggal pesan di kolom komentar Atau bisa DM gua ke IG Dari tanah sebuah Sampai jumpa di video berikutnya Salam pengaguran, tapi premium Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax